Intro Apa kabar pun, bisa terang setuju dimanapun anda berada Senang sekali saya, Daniel Alessandra Bisa bersama-sama dengan anda di ILK Indonesia Lawak Club Malam hari ini adalah malam yang sangat penting sekali untuk kita semuanya Karena kita akan membicarakan mengenai perkembangan televisi Apakah hanya tontonan saja? Apakah sudah menjadi tuntunan? Nah, sudah hadir juga teman-teman kita dari Universitas Atma Jaya Dan juga teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta Kenapa kita membicarakan mengenai pertelevisian di Indonesia? Karena sebentar lagi beberapa saudara-saudara stasiun televisi ini akan berulang tahun Jadi sudah lumayan agak sepuh lah ya Tetapi apakah sudah menjadi mampu membangun yang namanya karakter bangsa Atau hanya sekedar hiburan saja? Ini yang akan kita bicarakan Moga-moga malam hari ini tidak bermanfaat untuk semuanya Tapi yang paling penting adalah menghibur Oke, saya mau tanya sama Pak Jarwo dulu Pak Jarwo melihat perkembangan televisi kita ini apakah sudah sesuai dengan menjarakan? Memang saya lihat pertelevisian saya apa? Yang disuruh itu saya, bukan musam Tau, Bapak Saya pikir saya yang ditanya Anda dengar nggak Pak Denny tadi ngomong? Pak Jarwo silakan Nah Bapak perwakilan dari mana? Loh, saya ada di sini, saya mau bacakan ini Makanya dengarkan dulu jaman potong-potong aja Sombok sekali kamu Kok bisa begini, nggak rukun? Paknya Bapak main anak ya Meng, ini bukan Bapak main anak Ini adek kakak Pak Denny Ya Perkenalkan diri saya Pak Denny Silakan, Pak Jarwo dari Saya itu dari komunitas broadcast organisasi internasional seneng dendeng Wuduh, disingkat Koboy sedeng Sekarang kita membahas tentang pertelevisian nasional Yang mana pertelevisian kita ini sudah cukup umur, cukup matang untuk memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat Masyarakat Idealnya seperti itu kan Jadi begini Pak Denny Kita melihat Ada juga Acara televisi yang punya kualitas Yang memberikan tuntunan yang baik juga kepada masyarakat Tapi juga ada sebagian besar malah Acara televisi yang tidak memberikan sebuah tuntunan kepada masyarakat Tuntunan yang baik Berarti dia nggak nyebrang Yang nyebrang itu siapa? Tuntunan itu nggak harus nyebrang gitu Tuntunan itu pedoman Ngerti nggak? Pedoman, betul Pedoman, tau nggak? Ya ikut campur lagi bihun Silahkan, silahkan dilanjut Pagi-pagi sekali Ya Kita melihat Bagaimana tayangan televisi yang seharusnya memberikan Di awal hari itu memberikan sebuah acara yang bagus, yang berkualitas Semangat lah ya Betul Ya betul Coba kita lihat pagi-pagi sudah yang namanya acaranya nggak benar Joget-joget Nyuci, kucak, jemur Nyuci, kucak, jemur Apa itu? What is this? Eh, what is that? Maksudnya pak, mungkin acara itu kan dia tidak terlalu pagi Karena kalau misalnya pagi sekali itu semuanya berisi tentang Usia, ceramah Ada juga Nah kemudian pak Dini Ada juga yang namanya televisi Bagaimana memberikan tuntunan tidak baik kepada masyarakat juga Para remaja-remaja kita Anak-anak kita melihat sebuah tontonan Ya pak Dini ya Jangan ke pak Dini aja Bagaimana pengaruh? Udah diam Shut up Bapak salah menilai televisi seperti itu Bapak terlalu dini menilainya Nggak baik Apa? Saya pakat televisi Tapi saya tidak menyinggung anda Nah ini pengamat Anda jangan macam-macam bicara itu Televisi itu sebuah obyek aja Kotak kecil yang memberikan informasi Anak-anak remaja kita terpengaruh dengan tontonan Tontonan hiburan sinetron yang tidak berkualitas misalnya Kalau para pencari Tuhan itu kualitasnya bagus Sinetron-sinetron yang ngelajah nggak bagus itu pak Justru itu nggak bagus Berapa lama dia nyari Tuhan nggak temut-temutu Sinetron para pencari Tuhan itu Seolah-olah Tuhan itu padahal ada di mana-mana Kenapa nggak bisa dicari Itu masih jilid sembilan Nanti eh jilid sepuluh ketemu pak Oh ketemu ketemu ya ya Nah Bagaimana pengaruhnya televisi itu sangat luar biasa Kepada remaja-remaja kita Anak-anak SMP Sudah punya perilaku hedonis pada ini Punya jejet yang namanya Jejet Jejen 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 Jejet Jejet yang mahal Kalau zaman dulu nggak seperti itu Dulu anak remaja disebutnya Cabai-rawid Sekarang cabai-cabean Iya kecil-kecil cabai-rawid Kalau sekarang kecil-kecil cabai-cabean Cabai-cabean Ya betul Itu karena pengaruh tontonan yang tidak bagus juga kan Anak-anak dulu dibilang Masih Bau kencur Iya Sekarang anak remaja sudah bau alkohol Iya bener Prihatin saya pak Denny Pak dia siapa sih Jaro apa prihatin Ini so prihatin Prihatin itu bukan nama orang Bukan Ah tetangga saya namanya Titin Prihatin Prihatin itu Dia udah prihatin Prihatin itu untuk perempuan Bapak sebaiknya prihatna Nah Cocok kalau laki-laki Saya melihat Pak Bopak ini Ya beliau ini kan sudah lama mengamati Masalah pertelevisian Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya dari remaja culun Pertelevisian tidak keurus Disingkat racun tikus Oh Nah saya akan membawahi masalah Saya sebagai pakar pertelevisian Jadi kalau saya melihat televisi itu Tidak bisa disalahkan Saya akan menyalahkan yang namanya Jarwo pak Karena televisi itu tidak bisa disalahkan Eh biar gimana TV televisi itu harus dinyalakan Disalahkan Kalau dinyalakan pada saat kita menonton Ya iya tadi kok malah mau nyalain Jarwo Karena penyataan Pak Jarwo ini menyingkuk perasaan saya Ini gak nyambung nih Bukan gak nyambung Nyambung Yang namanya televisi itu adalah jendela ilmu Wah gak kedengeran lagi nih TV-TV jendela-jendela nih bang Enggak ini Audi Kebiasa kalau kita ngomong kan gak kasihin nih Kesannya kaku banget Sini 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 aku pegangin Nah Interupsi Kang Denny Ini meskipun saya sama bopak ini banyak sekali perbedaan Dalam pandangan mengenai dunia TV Tapi saya punya bukti Kalau bopak ini memang salah satu pakar dunia TV Oh iya Saya pernah meng-capture foto beliau ketika tayang di TV Saya pernah melihat sebuah TV asing Iya Ternyata memang bopak yang tampil di acara itu Tapi kamu bikin malu Saya jadi gak enak nih Yang mana Ini di acara Oprah Winfrey Sebagai yang diperkenalkan sebagai manusia yang sombong ya Besar kepala Saya mengagume Oprah itu karena dia humanisnya itu lebih oke ya Jadi karena dari media itulah bisa membantu jutaan manusia pak Iya 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 Omongnya sebagai duduk dong silahkan Jadi enak Pak Bopak silahkan duduk Silahkan duduk dulu Biar ini Saya menjelaskan dulu pak Ya menjelaskan dulu biar tenang Tenang aja Duduk aja biar Jadi masalah pak Jarwo ini membuat saya panas pak Panasnya kenapa? Karena banyak dari televisi ini orang bisa menjadi tau Apalagi dibilang katanya Setelah nonton TV Masalah akan menjadi hedonis Iya Kalau hedonis itu kan lahirnya memang dari dulu Dari zaman purba udah lahir Sudah ada yang namanya hedonis Sudah ada Betul Kursinya mana? Gak ada diskusi Masa diskusi gak ada kursi? Gak ada kursi Tadi kan saya juga bilang Hanya sebagian seperti itu Tapi kan sebagian juga ada yang bagus juga Ya tapi kan bapak selalu bilang dan menyalahkan Media komunikasi itu jangan sekali-sekali disalahkan Yang salah itu ya programnya Kita sebagai manusia ini harus bisa Misalnya baik tidak baiknya kita yang mengukur Lah bukan kita Maksudnya kalau ada niat baik yang membuat acara juga lebih bagus lagi kan Nah tapi kan tayangan kami juga bagus-bagus Ya makanya Ini Pak Jarwo nih ada contohnya lagi nih Bang Bopak di TV Asing Oh iya di TV Asing Ini di acara di National Geographic National Geographic Itu temen lu pak napasnya boros banget Bukan ini judul film Animal Instinct nih Yang lain lagi tuh gambar Saya dapetnya ini waktu itu Ini Pak penghinaan yang begitu kan Nah iya kan Salah satunya itu seperti itu kan penghinaan akhirnya kan Oh bapak cari kesempatannya pak ya Loh yang ngomong kan anda sendiri Nah tapi anda mempertajam pak Loh Yang merasa menghina itu siapa Eh dua di luarnya pak nih Jadi kita bisa diskusi yang benar Iya iya coba nih Ini kan yang anda Apa Tidak setuju dari Pak Jarwo itu Apanya Tadi itu masalah hedonis Apalagi Masalah konsumtifnya Tapi itu semua kembali kepada si penonton Kalau dia bisa menilai tontonan itu baik atau tidaknya diri kita sendiri Kita bisa tahu penonton itu sudah cukup untuk bisa menilai dari mana Ya kita kan ada tingkatannya pak Ada tingkatan dewasa anak-anak Oh yang di pinggirnya itu Loh iyalah kan kita udah bisa anak dewasa tingkat dewasa Di pinggir mana pak P.J. 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 itu apa pak? Bukan P.J. P.J. apa? Kontrol orang tua Anak yang anak-anak yang belum dewasa Parental guide itu Itu udah disiapkan semuanya kami tuh Terus di bawahnya ada RBE RBE Semuanya Loh iyalah Remaja pak Remaja Remaja Iya makanya bapak ini bikin pusing saya pak Saya yang dibuat pusing oleh kamu Ya udah nanti daripada saya pusing Kita akan kembali setelah yang satu ini Kemangin pak Kemangin I'm the show 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 We have TV History I've seen so much I'm going to fly And I'm ready to fly Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Kita masih membicarakan mengenai pertelevisian di Indonesia Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai batas toleransi komersialisasi untuk televisi Karena yang namanya televisi selalu harus mengejar rating dengan sharenya yang bagus Supaya yang namanya pemasok-pemasok atau yang iklan-iklan masuk-masuk semuanya disitu Sehingga mendapatkan keuntungan Nah sampai sejauh manakah toleransi kita terhadap masalah komersialisasi itu Apakah menghalalkan segala cara? Saya mau tanya sama Cipan Silahkan Selamat malam pak sebelumnya perkenalkan diri Saya Cici Panda dari peneliti penyiaran butuh isi rekening Atau disingkat tipiburek pak Oh tipiburek Seperti bapak bisa lihat dari organi saya butuh isi rekening Berarti kita memang mengadalkan yang namanya keuntungan Keuntungan itu baru bisa didapatkan kalau komersil Iya Ketika kita menyoroti segala sesuatu yang negatif maka hasilnya akan negatif Kalau segala sesuatu kita lihat positif ya maka akan positif Sebelum saya menuju ke sana Satu namanya juga industri TV Kita pasti harus mencari keuntungan Kalau gak cari keuntungan kita hidup dari mana? Betul Kan banyak yang harus dibiayai Iya Mulai dari karyawannya kemudian kita sewa studio Pasang alat kamera Emang itu semua gak pakai uang? Hmm Lah kalau memang gak ada untungnya kita mah gak bikin industri TV Kita bikinnya lembaga sosial Iya dong pak? Iya Nah sekarang masalahnya sebenarnya banyak kok tayangan yang positif Cuman masalahnya entah kenapa Tayangan yang positif itu kok peminatnya selalu sedikit Sampai akhirnya masyarakat kita menyoroti selalu yang jelek-jelek aja yang dibilang tidak mendidik lah Sekarang saya mau nanya ke pak Jarwo Kategori tayangan yang menjadi tuntunan itu seperti apa? Nah contohnya ILK Oh tepuk tangan dulu dong Itu saya setuju Kalau kita kan mendidik Saya gak setuju selama masih ada bapak ini ILK tidak akan pernah mendidik pak Karena ngomongnya sembarangan pak Saya gak setuju tuh Emang benar Sekarang pertanyaan dari Cipan itu Kriteria atau Iya yang Harus ada apa saja gitu Tapi akhirnya Konten-kontennya Anda juga pasti udah tahu Nah Kriteria Kayangan yang berkualistas itu seperti apa Terus setuju sudah melakukan hal yang bagus Pak didikan acara-acara Dikasi bolang Nah iya tuh Taptopsi unyil Betul Ditamputi Secara share Kemudian secara industri Mereka juga masih laku ditonton orang-orang Tahu ini acara yang baik itu menurut bapak seperti apa Tadi kan udah ada contohnya bapak sebut Yang memberikan sebuah namanya Nilai tambah edukasi Betul Oke acara yang jelek menurut bapak Kenapa acara itu jelek Jangan sebut merot Ya contoh misalnya banyak sinetron yang tidak bagus Yang sebenarnya seperti Dicontoh sama anak SMP Yang belum saatnya pacaran Sudah pacaran Pacarannya seperti tingkahnya Sebenarnya kayaknya Maaf kalau masalah pacaran Kayaknya dari sebelum ada TV Anak SMP juga udah pada pacaran Kayaknya Pak Belum saya dulu baru SMP Itu karena bapak gak laku Jangan salahin masalah SMP-nya Tenang tenang-tenang saya di pihak Anda kok Ya saya bantu ya Cici boleh ya saya bagian saya Boleh silahkan Pak Selamat malam semuanya Selamat malam Saya dari Asosiasi Serikat Nasional Ilmuwan Banyak Eksen Wah disingkat apa? AC Nielsen Itu dewanya TV Pak AC Nielsen Pak Tentang sinetron Banyak yang tidak menidik saya setuju Pak Jarwo Kenapa? Karena sinetron itu adalah basicnya televisi Bertele-tele dan tidak punya visi Terus sambung-sambungin terus Sampai ada season berapa Season berapa Kecuali sinetron Pak Jarwo Ya Thank you Thank you brother Bisa di calling saya? Eh Belum terjadi juga Kepawaku Ya Dia aja shooting pake kamera handphonenya Acara TV yang tidak bagus adalah Acara yang memiliki mental televisi Bertele-tele dan tidak punya visi Tayang terus Dipaksakan Visinya apa? Gak ada Padahal salah satu tujuan Pemerintah Itu mencerdasan kehidupan bangsa Gimana? Mau cerdas tayangannya Gak pernah cerdas Gitu banyak Makanya tolong dilihat Pernah gak saya Ada di sinetron Karena gak ada panggilan Kayaknya ya Sama AC pernah lihat Pak Gak ada nih Pak Dimana? Remang Bukan dia Itu Bang Gondrong Ya bukan dia Eh bukan Sales Nueta Sales Apti Ternyata apa Kang Kan persis mukanya Terus tadi Cici Panda bilang bahwa Tuhannya dalam tanda kutip Sebetulnya tiap media punya Tuhannya dalam tanda kutip Kalau TV itu reti Iya Kalau media cetak apa? Oplah Oplah Iya Kalau media orientasi apa? Bukan itu Oplah Ini Oplah Oplah tuh ya Yang terjual Eksemplar Eksemplar Bapak masih disautin aja Bapak masih disautin aja Diclekin aja Masih nanya Disku Abuan Tapi ngaco Nanya-nya Anda tuh ngaco Ngaco dari mana Saya kan butuh pengetahuan Makanya saya bertanya Sudah jelas Oplah Pake Oplah Oplah Bukan Bukan Salah Apa? Salah Salah Oplah 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 Maksudnya Oplah Apa karena penghitung share dan rating itu cuma satu di Indonesia? Satu Satu Betul Itu juga tuh monopoli itu Apa? Saya cuma nanya sama dia Saya cuma pertegas aja Pertegas emang Bapak Stabilo Salah satu masalahnya adalah Karena hanya monopoli satu Nah kalau kan kita tidak boleh monopoli Penyediaan jasa rating itu Ya Gitu kan Jadi mau gak mau Pemasang iklan juga percayanya ke siapa? Ya ke situ Mau gak mau Memang si rating Si Oplah Si Pageview itu menjadi Penentu keberlangsungan sebuah program Bahkan Penentu keberlangsungan sebuah media Jadi mau tidak mau Memang diperhitungkan sekali Yang namanya rating Nah Menurut saya ada tiga T Dalam topik ini Yang pertama tuntutan Yang kedua tontonan Yang ketiga Tuntunan Tuntunan Kalau menurut saya Menonton acara TV Atau menyalakan TV Itu sama seperti Malam pertama Sekali dibuka Kelihatan semuanya Kelar Kayak honeymoon Betul Kayak Bang Bapak Coba sekarang hitung TV nasional TV lokal Provinsi atau kabupaten TV kabel Berapa ratus TV yang bisa kita tonton Akhirnya kita lihat TV siaran 24 jam Jadi kita lihat Bahwa dunia perkembangan TV itu Perkembangan dunia TV Begitu dinamis Tujuannya apa? Memperlebutkan kue iklan Tuntutan Kayak yang pertama TV punya tuntutan Masyarakat yang nonton juga punya tuntutan TV dituntut Rating tinggi Iklan banyak Masyarakat menuntut Tayangan TV yang mendidik Sekaligus menghibur Tapi sayangnya Rating bagus Iklan banyak Sekaligus mendidik dan menghibur Tidak jalan seiring Kadang-kadang Iya Kadang-kadang begitu Kadang-kadang jalan-jalan masing-masing Gitu Ada yang acara Bagus Tapi rating gak bagus Akhirnya di drop Ada TV yang ratingnya bagus Tapi gak mendidik Tetap jalan terus Makanya kalau menurut saya TV itu Acara TV Lebih berpihak kepada pemasang iklan Bukan kepada penonton Jadi lebih ke Menurut Anda bahwa Lebih banyak ke pemasang iklannya Betul Jadi selama iklan banyak Selama rating bagus Sikat Tayang terus Berarti kalau begitu Pertarungannya bukan di program Tetapi di marketing Bisa jadi Iya Bagaimana dia memasarkan Si produk-produk acara tersebut Betul Tetapi kan sebenarnya Ada masyarakat dimana Keliatannya adalah begini Kualitas si masyarakat itu Juga bergantung kepada Tontonan yang dia Betul Lihat Itu dia saling berkaitan Ada sebuah acara yang tidak bagus Tapi rating bagus Kenapa? Karena penonton suka Jadi dipertahankan Masalahnya penonton Indonesia Juga banyak suka acara TV Yang kadang tidak terlalu bagus Mereka hanya cukup Sebuah tayangan TV Yang hanya berupa Tontonan saja Belum menjadi tunturan Kadang mereka gak peduli juga Terakhir Saya kemarin sempat jalan Ke Timur Tengah Dimana di Syria Di Libanon Saya berjumpa dengan teman-teman Pelaku Industri TV di sana Mohon maaf ini bahasa Arab Acara nativikud Do'ayyamangapa'at Turingadi Dikernu no'atona Iya, iya, iya Jadi dia berkata Sebagus-bagusnya acara TV Acara TV yang harus Punya manfaat Dan mendidik Buat siapapun yang menonton Pak, ini yang ngomong Orang Libanon Ape sinden Orang Libanon bang Komek Ini kurang Arab apa coba? Nggak Arab Ini Arab mana sih? Libanon Sebaik-baik di acara TV adalah Harus ada yang manfaat Dan mendidik Buat siapapun yang menontonnya Itu yang harus bertahankan Sebenarnya yang saya pikirkan disini adalah Sebenarnya bagaimana Kreativitas dari para pelaku-pelaku televisi itu Untuk memanfaatkan Atau mengkolaborisikan Yang namanya Tuntunan sama tontonan tersebut Jadi harus menghibur Sekaligus juga mendidik Itu merupakan PR untuk kita semuanya Kita akan kembali setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton Kembali lagi di Alka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Kita masih membicarakan mengenai Perkembangan televisi Apakah menjadi tontonan Atau sudah menjadi tuntunan Pencipta TV aja nih Pak Memang dia nggak bertujuan apa Pak Untuk menghibur Betul Si orang Skotlandia nih Ini yang nyiptain nih Waktu itu dia mengambil Apa namanya Signal elektromagnetik dari Makaroni Pak Makaroni Markoni Makanan Pak Makanan Markoni Nah itu Markoni Itu kan orang sana tuh Kalau orang sini Markona kan Pak Markona yang ceweknya Dia nyiptain radio Dari situ tuh Pak tuh Tuh di awalnya Gelombang elektromagnetiknya Itu tahun 1928 Apa 27 tuh Pak Pokoknya pasang dua-duanya deh Kalau biar Bapak kena Sekitar tahun segitu tuh Pak Dia hanya menyiarkan Hanya di Glasgow Nah terus nyambung Dari Glasgow ke London Pak Ke London Akhirnya dia bisa Langsung Memancarkan sampai ke New York Nah itu dia awalnya Televisi Menciptakan TV Nah semata-mata untuk hiburan Untuk hiburan Bapak jangan banyak menuntut soal Pendidikan soal apa Meng Itu supaya menjadi manfaat Kenapa harus Enggak kita masukkan Yang namanya Unsur-unsur pendidikan Sehingga yang Terpenuhi yang namanya Unsur edukasi itu Selain hanya Informasi dan hiburan Tetapi ada edukasinya Karena Kalau misalnya kita Memberikan yang namanya edukasi Itu Masyarakat juga Mendapatkan manfaatnya Dulu ada TV Mengklaim TV pendidikan Pak Iya Nah tapi Televisi pendidikan Indonesia Tetap aja pendidikannya Berapa persen sih Pak Tapi kan Dangdutnya kan pendidikan Untuk orang-orang misalnya Dangdut Itu kan jadi muncul Dangdut yang baik Itu seperti apa Nah Jadi sebenarnya Waktu awal itu Diciptakan televisi itu Hanya untuk hiburan saja Iya Gitu Pak Ya tapi kan Tidak harus Untuk Meng Pak boleh instrupsi dulu gitu Jadi tahu Meng ini yang ngomong Pak Jawa Bapak kalau ngomong Mencet bel dong Jadi orang tahu Bang saya namu apa Ke rumah Anda Namu Namu apa Bertamu Bertamu Mencet bel Oh Teman saya bertamu Mencet jerawat Pak Mungkin tanggung kali Bahaya dari jalanan gitu Masalahnya begini Pak Sekarang memang Masalah tuntutan itu Yang perlu juga Pak TV hiburan dan informasi Yang benar itu Pak Yang benar itu Ya tapi kan tuntunan itu Itu juga perlu juga Tidak hanya sekedar tontonan Ini ngomongin Mau nyebrang mulu Tuntunan Tuntunan Jadi ini sangat berbahaya Pak Dini Kalau tuntunan itu Menjadi tontonan Dan sebaliknya Tontonan menjadi tontonan Misalnya acara televisi Misalnya siraman rohani Ya Yang namanya acara pengajian Masa dong Pak TV-nya Bukan disiram Siraman rohani Maksudnya itu adalah Acara pengajian Tapi siram juga kan Menurus TV juga Pak Dia banyak beberapa Produksi sinetron Yang lain aja Ngomong Pak Dini Bukan Ini siraman Bukan siram punjabi Siraman 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 punjab Eh kok siraman punjab Pak Dini Ya Bakar pelawak dosa gak sih Gak Pak ada bensinya gak Mohon nih saya ingatkan Jangan sampai Anda Membakar diri sendiri loh Gak boleh Untung saya penyanyi Pak Penyanyi apa Anda Penyanyi lucu Pak Ya Pak Oh nah penyanyi lucu Penyanyi yang gak pake celana lucu Pak Ya lucu Penyanyi gini 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 Ada juga Pak Dini Yang namanya berita-berita Seharusnya itu menjadi sebuah Informasi kepada masyarakat Malah justru menjadi sebuah sensasi Seperti Nah yang ditangkap sama Masyarakat itu Dan itu ditayangkan Malah justru lebih besar Usul sensasinya Daripada Beritanya Nah ini kan udah salah kaprah Pak Dini Tapi kan masyarakat menginginkan sensasi Karena kalau hanya berita biasa-biasa saja Mereka tidak Udah tidak peduli Karena mereka sibuk dengan Masalahnya sendiri-sendiri Ya tapi kan perlu juga Yang namanya informasi yang benar Itu juga harus disampaikan juga Jangan hanya Sebenarnya berita utamanya itu adalah Berita Misalnya ada seorang pengacara Misalnya Pak Dini ya Itu misalnya ada kasus Nah ada efek sampingnya Ada melibatkan seorang wanita Nah justru yang di eksploitisir Justru lebih besar si wanita itu Maksudnya Pak Jaro adalah Kasusnya itu jadi melintir ya Betul Melintir maksudnya itu jadi Yang tadinya kasusnya Tentang misalnya korupsi ini Korupsi yang jadi Permasalahannya justru Istri ketiga Tapi maaf Pak pernah gak kepikir Sebenarnya beritanya itu Sudah diberitakan Soal si korupsi itu Diberitakan Tapi karena masyarakat Lebih fokus Fokus ke si istri-istrinya ini Akhirnya seolah-olah Lebih besar si Korsi istri-istri ini Padahal berita soal si korupsinya itu Selalu ada Tapi karena mungkin saja Dia melakukan korupsi itu Karena tuntutan dari Si istri-istri tersebut Bisa juga seperti itu Iya Atau istrinya terlibat Ya Misalnya Dia yang mempertemukan dengan Yang akan disuap Karena memang yang biasa Menyuap itu kan istri Lihat aja anak-anaknya Suka disuapin Iya Ibu-ibu lah ya Tapi beritanya gak ada kaitan dengan Kasus yang dihadapi itu Pak Denny Sebenarnya kan Kalau memang menurut Anda itu Tidak ada kaitannya Anda tinggal memilih Ya udah gak usah dibaca Anda fokus aja Ke berita yang memang Berhubungan dengan si korupsi itu Atau yang sesuai dengan Yang Anda inginkan Kalau saya mungkin bisa Memfilterisasi Yang nama diri saya Tapi secara Bapak orang sampai rokok Memfilter Memfilter diri Nah itu Nah itu masyarakat kita kan Gak semuanya bisa seperti itu Pak Denny Apa yang ada itu yang telan Bulat-bulat Nah esensinya itu yang paling penting Kalau sebuah berita Lebih banyak sensasi Daripada esensi Masyarakat akan menjadi Sansi Pak Denny Wah Akhirnya mungkin Beritanya jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak ada karya Menjual diri demi sensasi Tak ada karya Sepi prestasi Nah di Indonesia itu orang lebih seneng nonton Sensasi daripada prestasi Kita lihat di acar infotainment Mohon maaf ya Iya Berapa sih yang Memberitakan prestasi Kayaknya lebih banyak yang memberitakan sensasi ya Iya Jadi sedih juga kayaknya Kok orang Indonesia lebih seneng sama sensasi daripada prestasi gitu Banyak yang harusnya punya prestasi di expose Malah gak di Gak Gak dapat Gak dapat ya Gak dapat Gak dapat malah sensasi-sensasi yang tidak penting yang gak berkesudahan Saya mau tanya sama Bopak Bopak pernah ngerasa gak Kamu karena justru ada sensasi Dulu kan pernah ya Buat di berita di infotainment lah Seperti itu Anda merasa ada manfaatnya gak untuk Anda Atau tiba-tiba Anda menjadi Mendapatkan tawaran misalnya Ya pribadi sih sebetulnya malu Tapi gini Ketika Tapi itu kan kepentingan televisi Karena dari situ kan Share naik Ratingnya naik Iya Tapi itu kan salah satu Sebetulnya penganiayaan secara emosional Terhadap orang Sekarang saya mau tanya sama Bopak ini Pernah gakkah Anda dimanfaatkan oleh artis lain nih Seperti yang sensasi tadi Banyak pak Nah ini nih Aku tuh pengen tau Kalau saya menyatakan itu settingan Maka penilaian saya sebagai seorang pelamboyan atau playboy akan gugur Tapi yang jelas wanita yang saya dekati rata-rata semuanya Polinov in jatuh cinta sama saya Jadi bukan sensasi Serius Saya pernah saya memahami Saya juga melihat Anda perkembangannya Waktu dulu Anda dekat dengan penyanyi dangdut ini Apakah karena memang mau mengangkat nama si penyanyi dangdut itu Enggak memang saya pada saat itu saya punya hasrat Dekat dengan dia Iya Oke Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Bopak itu adalah jujur Ca gimana menurut Anda Ca Jadi begini pak Saya boleh memperkenalkan diri dulu Boleh silahkan Saya dari andalan televisi nasional Masih nebeng dan belum oke Disingkat Antena bengkok Antena bengkok Antena Antena Kalau tayangan hanya mengutamakan sensasi itu Kita jangan terburu-buru menjudge Ini baik ini gak baik Ada baiknya Anda tahu siapa dulu yang membuat Oh Menurut saya ketika Anda berharap seorang anak TK Menyelesaikan masalah kalkulus Itu hal yang konyol Betul Tapi ketika Anda tahu bahwa itu perilaku seorang anak TK Bisanya ya cuma main pasir Main gambar coret-coret Anda jangan berharap lebih Benar ini Belum tentu Belum tentu Belum tentu Belum tentu benar Intinya Yang namanya televisi atau apapun Ibaratnya senjata Senjata itu fungsinya ya seperti itu Dia kalau TV ya ditonton Tapi Masalahnya yang kita tonton apa Itu tergantung yang di belakang Senjata ini Televisi juga seperti itu Dia bisa menjadi sesuatu yang baik atau tidak Tergantung yang mengisi program-programnya Nah kalau Anda berharap sensasi Lawang dia bisanya cuma bikin itu kok Iya benar Makanya apapun yang ada di televisi itu tergantung penontonnya Kalau nggak suka jangan ditonton Seperti saya Saya filter anak-anak saya dari hal-hal seperti itu Bagus dong Infotainment tidak boleh anak saya nonton Wah bagus Karena itu tontonan saya Loh? Tapi Anda harus mengawasikan si Loh saya awasi Kalau engkau sudah dijual TV saya sama anak saya pak Saya izinkan anak saya cuma nonton itu jam setengah sembilan malam Sampai jam sepuluh malam Itu juga khusus hari Senin dan Kelasa di Trans 7 Pak Denny Itu saya nggak boleh Oh hanya ILK berarti ya Wih luar biasa Rating kita naik itu memang Karena salah satunya keluarga Pak Jarwo nonton semuanya Itu tuh ya Alhamdulillah Alhamdulillah Iya, iya, iya Kita akan kembali setelah yang satu ini Rum quant nontonagh Terima kasih atasのは But when you call me baby I knew I'm not the only person Apa sih bang? Apa sih bang? Pacaran sama orang lain nih Pacaran sama siapa? Sama siapa? Aduh bang saya tuh gak mungkin Apa ya Suka sama orang lain Yang aneh bentuknya cuma abang doang disini Jangan nyebut anehnya Tetep kan situ selingkuh kan Selingkuh sama siapa? Buktinya mana? Buktinya gimana? Kalau jujur penjara sepi Enggak abang kenapa sih? Fitnah aku kayak gitu Ini bukannya fitnah Ini emang bukti Itu emang selingkuh kan? Enggak Tau dari mana? Tau dari mana? Informasi Coba jelasin tau dari mana? Coba kalau selingkuh tuh dari mana? Ya tak Dari mana saya selingkuh udah fitnah-fitnah kayak gitu Permisi Ini ada apa sih ribut-ribut? Pak tolong diurus Ini pik Apa? Pak Pak plastik Pak ini daun pak Ini ceritanya saya adalah mama dan papanya Ini istrinya Pacarnya Oh pacar Terus selingkuh Menurut papi gimana? Ya bagus Itu pacarnya kreatif Lagi apa yang manis sih? Bukan ngebelain anak Emang sih pengacara apa ngebelain? Ya bukan masalah pengacar Pak jelasin selingkuh Kamu sudah ada komitmen hubungan setia Harusnya setia dong Walaupun jelek-jelek gini kan kamu sudah mengambil dia dari awal Mami jangan ngeleknya dong Mami kan orangnya sangat objektif Iya aku tau emang dia jelek banget kan tante Cuman aku ngambungin selingkuh Ini kayaknya judul sinetronnya si jelek ya Panggil orang tuamu Pak Arwo Mungkin bisa diselesaikan Orang tua Mane Adep Pak Arwo papi Bapaknya Ngapain sih urusan anak-anak Pak Arwo Jawa Wood Gak usah bawa-bawa orang tua lah Ini diurusin Halo Halo sayang Nah nih Eh lecik Kamu udah jajan? Udah Tapi uang aku udah abis Gini-gini Aku dituduh kalau aku tuh selingkuh nih sama dia Ya bapak kan pacarnya dia kan? Lakin kamu pake pacaran sama tukang parfum Jadi begini Bapak ini bapaknya atau pacar selingkuhannya sih? Yang jelas dong? Saya sebenernya ayahnya dari Audi Jadi tolong Kamu itu jangan terlalu banyak cemburu kepada pacar kamu Gak baik efeknya Nanti kalau anak saya bosen dengan kecemburuan Anda itu bisa ditinggal Ah sudah pak Gampang itu Kita akhiri saja pak Tidur Oke tepuk tangan dong Mari kita doakan semoga bapak tenang di alamnya Amin Tidak lagi Pak Yang ikhlas ya pak ya Pak masih hidup itu masih goyang-goyang masih nafas pak Rencana ini pak Dia gak saya kubur pak Oh gak dimana? Saya oseng-oseng aja bareng kangkung Siapa yang masuk nih? Siapa? Siapa? Nih Desi dari awal apa yang saya tidur ya? Iya bang Saya bangun nih Bangun Wih Wih Bukan hanya produksi Indonesia saja Dulu itu kita pernah yang namanya menghadirkan Amerika Latin Amerika Latin Amerika Latin Maria Mercedes Kelisabun pak Mari bang Sekarang terus ke Korea Jepang dulu Jepang dulu Jepang Terus Korea Masuk ke Korea Taiwan Dulu sebelum ada Taiwan dulu Sampai sekarang kita ke Timur Tengah Timur Tengah Turki 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 setelah India Iya Sekarang ini kita Dan dulu itu kita punya sinetron-sinetron yang hebat Seperti seorang keluarga yang kaya raya Yaitu keluarga cendana misalnya Cemara Ini cemara ya? Lost man Iya terus rumah masa depannya aja Ada Aci 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 Rumah kok depannya aja? Rumah masa depan titik pak Oh titik Terus kan ada rumah kita pak Sias enggak Sidul Kang Denny bagus Sidul Sidul anak sebuah Itu misalnya kalau misalnya secara tidak langsung Itu sinetron bisa Emang gak ada yang langsung pak Itu banyak kan tapping semua Karena di luar Maksudnya meng Itu tuh yang namanya usianya juga sangat Panjang Panjang Karena apa? Mingguan biasanya Regular Keputu kan Ceritanya berkualitas pak Denny Maka itu yang menjaga Tapi yang jadi permasalahan sekarang Kita itu kan diburu Dengan yang namanya Untuk Mendapatkan keuntungan lebih banyak Jadi begitu bagus Dibuat stripping Padahal sebenarnya Kebutuhannya bukan untuk stripping Ya itu tadi yang kata Ronald Jadi kadang-kadang Agak bertele-tele Tanpa punya visi Karena Televisi Bertele-tele dan tidak punya visi Nah yang seperti itu Saya mau tanya sama Nah Udi sendiri Pernah bermain sinetron? Eh sering Sering? Ya Saya kan artis Oh Artisnya sombong Loh kenapa? Saya boleh memperkenalkan diri dulu Oh boleh boleh silahkan Masa artis sebelahnya kuburan orok Ya Saya Udi Marisa Saya dari Digerakan Organisasi Penyayang Dugong Dan Mamang-Mamang Wah Disingkat? Goyang Dumang Wey Ya Tapi beberapa memang ada Yang jauh dari kualitas gitu Tapi terhibur Contohnya nih ya Dari yang Sertor-sertor yang menghibur Itu ada Tuyul dan Bayul Oh Tuyul dan Bayul Oni ya Ya Itu dari yang menghibur Kalau dari yang tidak berkualitas Itu contohnya Di peradegan itu kan Suka ada kekerasan Nah Nah itu kan gak berkualitas banget Kalau misalkan Anak-anak muda seperti kita itu Nonton seperti itu gitu loh Jadi banyak Yang gak boleh itu adalah Adegan kekerasannya Kekerasan gitu Terus kan suka ada Perebutan harta dan tahta gitu kan Kayak Ibu dan anak tiri Atau bagaimana lah sejenisnya Terus Untuk yang Apa ya Yang mendidik Pelem pitung mendidik Ada kekerasannya Berantem deh Company Ya bener Nah itu ada kekerasannya Apakah itu Kekerasan itu mungkin Yang tidak pada tempatnya Mungkin disini Sama sesuai konteks sih Tidak apa-apa ya Konteksnya memang Kalau tidak dia berantem Misalnya Tapi kan kalau misalnya sekarang Film Rocky Misalnya Terus gak boleh ada kekerasan Akhirnya masa Rocky-nya lembut Kak Pukul ya Benci deh Buang gitu misalnya Karena Rocky seorang petinju Petinju Cak gimana Cak Mengenai sinetron ini Kekerasan Kalau kita membahas Tentang sinetron Efeknya apa Ya pertama Siapa sih yang nyuruh Nonton sinetron Itu gak ditonton Juga gak apa-apa Iya Iya kan Iya Siapa yang nyuruh Nonton TV Gak ditonton Juga gak apa-apa Tapi terus Mau nonton apa Ya kamu Tuh gimana sih Yang mau nonton apa Lah ini saya tanya Ya ini kan kita untuk memperbaiki Bagaimana Makanya Dia hari-harinya nonton kebakaran Menonton tabrakan Pak Iya lu Pak Bener Itu di TV juga sudah ada beritanya Kebakaran dan tabrakan Iya Iya kan Makanya TV itu media Ada-ada kita mendapatkan informasi dari situ Tapi berkaitan karena kita khusus membahas sinetron Saya fokus ke sinetron Sinetron Seperti yang kita Kalau kita tahu siapa yang membuat Bagaimana membuatnya Mungkin tidak akan timbul pertanyaan yang aneh-aneh Tidak timbul ekspektasi yang berlebihan Paham ya Sebenarnya saya berharap sinetron kita itu berangkat dari kultur kita Kalau cara berpikir membuatnya Pake berpikir cara kultur bangsa kita Tapi Anda tahu gak Ada dan banyak Cara memproduksi sinetron dengan cara Penulis itu disuruh nonton Namanya serial Yang Anda sebutkan tadi dari luar negeri Bikin seperti ini Nah mau jadi Gimana kalau gak Seperti tayangannya Bergaya Kultur sana beda dengan sini Ketika itu diterapkan begitu saja Pasti akan beda Kadang-kadang judul itu bikin aneh-aneh kan Betul karena supaya menari Sampai anehnya Makanya kita ada Namanya KPI Ada batasan-batasan tayangan Sedemikian rupa Sehingga supaya gak aneh-aneh Ini Contoh Sinetron yang judulnya sudah Menurut saya ini gak Gak pantas Gak layak Pasal anugerah dipake judul Walaupun memang Kadang-kadang kita tidak menyadari Dari judul itu bisa Jadi sesuatu Karena nama itu adalah doa Anda terpikir gak Kenapa Sinetron terpanjang Sampai saat ini episode-nya Judulnya apa Tersandung Salah Oh Salah Total episode terbanyak Bukan tersandung Iya betul Itu Tukang bubur Tukang bubur Kenapa bisa itu Mikir kita Tukang bubur itu Sampai bisa naik haji Harus berapa tahun Dia ngumpulin uang Makanya saya ingin Sampaikan ya Terlepas dari Sinetron itu bagus Atau enggak Kita punya pilihan Tapi masalahnya Ketika ada sesuatu Yang gak bagus Tapi laku Yang lain bikin juga Sama Iya Yang penting laku Gak bagus juga Akhirnya kita pindah channel Telepon ketemu yang gak bagus juga Masa kita pindah negara Nonton TV Kan gak mungkin Akhirnya ditonton-tonton juga Saya survei 100 orang Iya Apakah suka nonton sinetron 60 menjawab Suka nonton sinetron Yang 40 gak suka Nonton sinetron Oh berarti ada Perbandingannya dong Ini bener gak Biasanya kalau saya lihat 80% 100 orang suka Nonton sinetron Saya tanya Ternyata 60 memang suka Nonton sinetron Yang 40 gak suka Nonton sinetron Makanya saya tanya Iya kan Anda masuk kategori Suka nonton sinetron Tapi ketika saya tanya Kenapa gak suka Ya karena Alasannya dari 40 itu Kenapa dia nonton sinetron Karena yang punya TV Atau majikanya Nonton sinetron Dia kan gak punya TV Jadi nontonnya Ikut yang Punya TV Akhirnya dia suka Nonton sinetron Anda ini Memutar balikan Otaknya Bopak deh Kasian lihat bopak nih Mau ribut gak ntar Pak pengaruhnya sekarang begini Setelah tadi Suka atau tidak suka Sekarang yang penting kita tahu Seberapa sering Anda nonton 70 menjawab Setiap hari Yang 30 Tidak setiap hari Tapi suka dia Hanya setiap tayang Terus yang 70 Yang nonton setiap hari Saya tanya Kenapa Anda bisa nonton Setiap hari Karena yang Terus yang 50 Jawab karena memang ada waktu Yang 20 Yang 20 Karena gak ada waktu Untuk Nonton yang lain Jadi nontonnya itu terus Itu terus Iya Nah sekarang Anda tahu gak ternyata Sebabnya mereka suka nonton sinetron itu Karena apa Karena apa Yang dari 50 Yang nonton terus ya Karena ada waktunya Mengeluangkan waktu untuk itu Yang 30 Karena iseng Yang 20 Karena suka bola Gimana sih Makin ngaco lu Lu yang jawab mereka Yang ngaco mereka dong Ya tapi kan tadi Lu ngomongin Masalah sinetron Kenapa jadi main bola 50 yang suka sinetron Nonton setiap hari Dan ada waktu nonton Itu ternyata 30 Karena iseng Nah Yang 20 Karena suka bola Suka bola Iya Saya tanya Lu Anda suka bola kok Nonton sinetron Setiap Senin sampai Jumat Karena bolanya cuma Sabtu, Minggu Betul Oh selebihnya nonton sinetron Iya Sampai Jumat kan jarang ada bola Makanya mereka nonton sinetron Oh bener pak Sebenarnya Orang suka apapun Itu ketika kita berikan tayangan Dia akan punya pilihan Dan mau nonton yang mana Bukti yang suka bola pun Akhirnya nonton sinetron Karena bolanya hanya Sabtu, Minggu Iya berbeda Kalau misalnya Dari Senin sampai Hari Minggu Ada bola Mungkin dia nonton Sinetronnya Ya setelah bola Masuk Masuk A Masuk Yang perlu dibatasi adalah Memang tadi Ketika sinetron itu Apapun itu Ketika Adegan-adegan Seks Itu memang Ada pelarangan Iya Atau mungkin pembatasan Saya lebih tertarik Adegan kekerasan Adegan kekerasan Bisa dicontohkan Ini adegan kekerasan Seperti apa sih Kira-kira adegan kekerasan Mungkin Cipan Saya boleh pilih korban saya gak pak Boleh Silahkan Pak Jarwo Pak Jarwo Mari ikut saya Jadi adegan kekerasan ya pak Lebih banget sih Aduh tolongin bangunin Tolong tolong Nggak Aku dorongnya biasa aja Aduh Cipan Aduh Kenapa sih Aku dorongnya pelan kok Ini lutut sama pinggang saya ini Jadi kaku Terus nyeri sendi Kalau itu bukan karena aku dorong Tapi karena faktor umur Makanya kenapa Pak Jarwo Itu nyeri dan juga kaku sendinya Tapi bapak gak usah khawatir Aku punya solusinya Tapi aku cuma kasih tau pak Ini kalau dibiarin kondisinya Makin lama makin bahaya loh pak Oh iya Iya beneran Bapak mau tau solusinya gak Solusinya apa Saya itu selalu membawa solusinya kemana-mana Yaitu ini pak Apa itu Minum Fiostin DS Ini solusinya Jadi Fiostin DS ini adalah Nutrisi khusus sendi Yang sudah terbukti Hasiatnya Fiostin DS Menutrisi Melumasi Dan juga memperbaiki Sendi yang rusak Atau terkikis Sehingga menjadi lentur Dan mudah dikerakan Tanpa rasa sakit Gitu pak Nah kira-kira ini ada efek sampingnya Nggak ini Nah ini hebatnya Fiostin DS Pak Jarwo Karena Fiostin DS Adalah suplemen makanan kesehatan sendi Yang terbuat dari bahan alami kualitas terbaik Dan juga dosis yang tepat Jadi aman digunakan dalam jangka panjang Dan tanpa efek samping Jadi ingat juga nih Buat Pak Jarwo dan pemirsa di rumah Jangan salah pilih lagi Terapi kaku dan nyeri sendi Hanya Fiostin DS Bukan yang lain Terus Cara minumnya bagaimana? Cara minumnya Kalau kayak Pak Jarwo nih Sekarang kan lagi kaku dan nyeri sendi Nah itu minumnya adalah Tiga kali satu kaplet Fiostin DS Setiap hari Tapi kalau kaku dan nyeri sendinya Sudah hilang Bapak cukup minum satu kaplet setiap hari Itu untuk memelihara kesehatan sendi Pak Jadi pokoknya ingat ya Buat pemirsa di rumah juga Dengan Fiostin DS Bebas gerak Tanpa kaku dan nyeri sendi Hanya Fiostin DS Bukan yang lain Betul Bapak mau gak? Mau Saya jual setengah harga deh Ya saya kan beli ini Pak Gak gratisan Jangan saya beli nanti Iya nanti bisa dibeli lah Pak Tenang saja Nah sekarang waktunya Saya atau Fiostin DS Akan memberikan kebahagiaan Untuk para mahasiswa yang ada disini Dapet hadiah Pak Iya Ada 2 juta rupiah Untuk Anda yang beruntung Siapa yang mau? Saya Pak Bukan mahasiswa nih Ini nih Hah yang ini nih Iya Ini dia Kenapa dari semuanya Bapak milih dia? Kenapa? Kenapa? Karena dia ini adalah atlet badminton Iya Sini Silahkan Ya Sudah bersiap-siap untuk mendapatkan 2 juta rupiah? Sudah Sudah siap Kalau begitu naik ke atas Silahkan Yo Namanya siapa? Timothy Namanya Timothy Oke bagus sekali namanya ya Sebelum menjawab pertanyaan saya Jawab dulu password dari saya ya Terapi kaku dan nyeri sendi Hanya Fiostin DS bukan yang lain Siap Pertanyaannya adalah Bagaimana cara Fiostin DS Untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi A Menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang rusak B Menghangatkan dan membuat sendi semakin rusak A A Yaitu menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang Rusak 2 juta rupiah untuk Timothy Selamat untuk Timothy Selamat kepada Timothy tentu saja Dan anda berhak mendapatkan 2 juta rupiah Persembahan dari Fiostin DS Kotong pajak Nah buat yang masih muda-muda nih Jangan menganggap enteng yang namanya nyeri sendi ya Karena anda bisa mengkonsumsinya Untuk memelihara sendi tersebut Dengan mengkonsumsinya Satu kaplet Satu hari Ya Untuk memelihara kesehatan sendi Fiostin DS Bebas gerak tanpa kaku Dan nyeri sendi Dan kita akan kembali setelah yang satu ini Ternyata si masalah Tanpa seluruh sini Tidak ada yang salah Hanya aku manusia bodoh Yang biarkan semua Yang permainan ku Berpulang-pulang kali Kembali lagi dia akan mengatasi masalah Tanpa Polisi Terima kasih teman-teman dari Universitas Atma Jaya Dan juga dari Politeknik Negeri Jakarta Apakah anda setuju Yang namanya orang-orang Di televisi dihadirkan Atau orang-orang yang Ya maksudnya Tidak Attitudenya Misalnya jelek Atau enggak Kejelekan-jelekan orang itu muncul Tetapi dia menjadi terkenal Seperti itu Apakah Untuk menjadi bahan celaan lah Misalnya Nah Kira-kira Anda setujukah Dengan cara-cara Seperti ini Saya tanya Kepada Bopak Tadi saya setuju-setuju aja Pak Iya kan Betul Karena kita lahir tuh Udah hak kita harus dimerdekakan Pak Jadi jangan ngeliat misalnya Stupid people yang Bapak bilang tadi Layakkah di televisi atau tidak Karena televisi ini memang harus keranjang Harus apapun kita lihat di televisi Iya kan Saya penyanyi jazz Begitu Wabillahi tupi qulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak ya Oke Kalau si Pan sendiri gimana? Kalau kita terus menyalahkan faktor luar itu Enggak akan ada abisnya Itu dia kenapa ketika Anda membeli televisi Itu hadir satu paket dengan remote-nya Berarti Anda memiliki kekuasaan penuh Untuk segera mengganti Ketika Anda merasa melihat Apa yang Anda saksikan Adalah sebuah pembodohan Anda punya hak besar Untuk mengganti channel manapun Pun kalau kata Calontong ketika diganti isinya sama aja Itu dia kenapa televisi datang dengan tombol on and off Udah ganti-ganti channel semua isinya Ternyata menurut Anda itu adalah pembodohan Ya dipencet aja tombol powernya Off-nya Off Ya udah gak usah ditonton Kalau menurut saya memang Simpel ya Harus karena Anda ya Anda lah yang menentukannya Layak atau tidaknya Karena kontrol dalam diri lebih mudah Dibanding kita sibuk berkuar-kuar Dan berusaha mengontrol orang lain Itu gak akan bisa dilakukan Itu kalau menurut saya Tadi alasannya Cici Panda Karena kita beli TV sekaligus ada remote-nya Berarti kita punya kontrol penuh gitu kan Ci Iya Egoist Berarti Kita hanya mikirin diri kita Seharusnya fungsi kontrol bukan hanya di kita Tapi juga di TV-nya Betul Makanya ada yang namanya saluran publik itu ya Betul Ketika sudah menjak tayang di TV Apalagi TV yang free to air gitu kan Yang nonton kan banyak Kalau misalnya kita hanya mematikan buat kita Kita saja yang tidak terkontaminasi Tapi bagaimana dengan masyarakat lain Nah coba kalau TV-nya punya kontrol Yang tidak menayangkan kebodohan-kebodohan itu Kecuali memang kebodohan yang pintar Kebodohan yang pintar itu seperti apa? Ini Mr. Bean Mr. Bean Tristujes Cari Chaplin Cari Chaplin Orang-orang bodoh Tapi mereka bodoh yang terkonsep Abot-abot and Castello Abot-abot and Castello Abot-abot Castello Bopak Castello tuh Ini abot-abot and Castello Kalau Pak Jarwo sendiri gimana? Jadi gak hanya dituntut kecerdasan Dari penonton saja juga Tanggung jawab Televisinya punya tanggung jawab moral juga Terhadap kehidupan bangsa dan negara ini Soalnya perlu yang namanya televisi itu Membuat inovasi-inovasi baru Betul Dari dulu sampai sekarang Walaupun layar datar Layar cembuk masih bentuknya kotak aja Gak ada inovasi Jadi itu Pak Nini Jadi tanggung jawab gak hanya buat penonton juga Tanggung jawab kita bersama Apa gak perlu kita yang namanya Para kreator-kreator televisi itu Bergabung dalam satu perhimpunannya sendiri Misalnya Mereka membicarakan mengenai Kreativitas-kreativitas tentang televisi itu Jadi bukan hanya persaingan yang mereka ributkan Tetapi juga mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab Mungkin di dalam satu elemen yang ada televisi juga Mungkin ada perbaikan, inovasi baru Misalnya pihak-pihak kreatif Karena orang kreatif pengen sesuatu yang baru misalnya Tapi terbentur yang di atasnya itu Pak Denny Kalau di servis Oh yang punya atau ini yang punya direksi atau apa nih Gak tau pokoknya kemauan yang di atas sama kreatif itu beda Nah itu juga harus dicari juga solusinya Gak kadang-kadang kan Pak Kayak TV pemberitaan aja bisa memihak salah satu calon presiden Oh yang kemarin Itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan si pemilik misalnya Nah seperti itu kan itu tidak fair juga Pak Tetapi sebenarnya Kalau menurut saya sih ya ini sih menurut saya Sah-sah saja Asal tidak boleh sebenarnya membentuk yang namanya opini Atau memberikan informasi-informasi yang salah Karena itu kan kepentingannya memang buat kampanye biasanya Jadi orang juga tahu memang dipergunakan untuk kampanye Nah tergantung si masyarakatnya sudah dewasa atau tidak Kalau Cak Lontong gimana melihatnya? Sebagai tontonan Televisi punya hal-hal yang harus diperhatikan Dan itu semua sudah sangat jelas Menurut saya komponen utama dari sebuah televisi Adalah Tayangannya terutama Itu adalah produksi Ketika tim produksinya kuat Tim produksinya punya Lipbang atau survei yang bagus Saya kira Berjalan Justru kan jualan ujungnya kan Marketing tidak akan sulit untuk jualan Tapi ini berbeda ya karena beberapa Tapi dakang-dakang kan gini Marketing Atau yang jual ini karena pengen gampang ya Akhirnya dia mau maksa yang produksi Untuk bikin seperti keinginannya Kalau sebenarnya yang saya lihat disini Agak berbeda dengan di beberapa negara Televisi itu hanya sebagai stationnya ya Menyiarkan adalah produk-produk yang dibuat oleh PHPH Sehingga PHPH itu tumbuh Di mana-mana Jadi mereka bersaing yang seperti itu Ada seperti itu Nah si produksinya sendiri memang diserahkan ke si PHPH tersebut Sehingga memang berkembang Bukan apa-apa nih ya Ada beberapa juga yang Karena dia mempemilik station televisi Dia buat juga PH-nya sendiri Dimasukin ke dirinya sendiri Jadi itu yang terjadi Sehingga mematikan production host Production host yang lainnya Oke Kang Maman Not to land Yang ideal mempertontonkan tuntunan Bukan mempertontonkan jalan menuju kehancuran Dengan cerdas Ronald mengatakan Titik terlemah televisi adalah Kerap bertele-tele tanpa visi Ini mengingatkan saya pada tujuh dosa jurnalistik Seven deadly sins journalism Yang secara tersirat diucapkan oleh teman-teman Yang membuat televisi Kerap hanya sebagai tontonan Tanpa tuntunan Yakni Kerap memberikan informasi yang terdistorsi Dramatisasi fakta palsu yang bertele-tele Mengganggu privasi di wilayah publik Kerap tanpa sadar Bahkan dengan sadar melakukan pembunuhan karakter Mengeksploitasi seks Meracuni pikiran anak-anak Dan menyalahgunakan kekuasaan Dimana televisi yang frekuensinya milik publik Dipakai untuk kepentingan individu atau kelompoknya Jika saja tujuh dosa itu tidak dilakukan Televisi bisa menjadi tontonan yang menuntun Yang membawa kita sebagai teman baik Kepada pemirsa Untuk memperkaya dan memberi pencerahan Kepada penontonnya Kata kunci Remote control di tangan anda Jadilah pemirsa Sekaligus juri yang kritis Matikan TV jelek Laporkan jika melanggar Puji jika memberikan tontonan Banyak sensasi Penuh dramatisasi Sepi prestasi Matikan televisi Iya, terima kasih Kak Maman Moga-moga Malam hari ini banyak manfaat Yang kita dapat Saksikan terus ILK setiap hari Senin Dan juga hari Selasa Jam 20.30 Hanya di Trans7 Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih telah menontonan Terima kasih telah menontonan Bacara ngebasi Cuma bikin Keki Aku ingin muncul di TV Buatlah jalan sendiri Bukan gosipnya Selebriti Harus yang lebih berisik